Ibu hamil dan menyusui menjalani vaksinasi COVID-19 dosis pertama di Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan, Kecamatan Balendah, Kebupaten Bandung, Jawa Barat. Vaksinasi yang digelar di Rumah Sakit Al-Ihsan bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat ini akan digelar secara berkala setiap hari Kamis dengan menyiapkan sebanyak 300 dosis vaksin Sinovac. Proses vaksinasi terbilang unik karena ibu hamil dan menyusui hanya tinggal duduk di kursi salah satu ruangan yang telah disiapkan, kemudian tenaga kesehatan mendatangi mereka satu persatu. Jadi ini adalah upaya kita bersama agar sesuai perlindungan bagi ibu hamil dan menyusui juga bisa maksimal. Karena saya agak khawatiran kalau ibu hamil atau ibu menyusui terkena dampak dari pandemi COVID-19 maka akan menularkan kepada juga janin atau kudet anak baritanya. Karena ini penting sekali bagi kita semua untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat terkait dengan pentingnya di vaksin. Kita melaksanakan kegiatan kegebihan vaksinasi bagi ibu hamil dan menyusui yang dilaksanakan di Rumah Sakit Al-Ihsan, Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Target kita pada hari ini sebanyak 300 dan BNBA atau bayi-bayi adresnya semua sudah ada. Kemudian ada inovasi karena seluruh ibu hamil jurus dengan manis begitu ya. Jadi tenaga kesehatannya yang akan melayani kita namanya one too many services. Dengan melihat akal kematian ibu hamil, misalnya tangan dengan COVID-19 itu cukup signifikan akal nasional itu 3 persen. Tentu ini kami sense of krisisnya harus bermain ya. Di satu sisi program untuk masak di Kalbisan adalah maternal perinatal. Maternal perinatal itu adalah suatu program untuk menurunkan akal kematian ini. Dengan adanya vaksinasi COVID-19 ini, diharapkan dapat menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok, khususnya bagi ibu hamil dan menyusui. Zitya Prasaja, Bandung TV